Intro Siapa bilang pengen punya mobil atau rumah adalah cita-cita mulia yang paling susah diwujudkan di zaman now? Gak susah keles, tapi susah banget! Coba bayangin, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pakai cash bayarnya tapi tabungannya pas-pasan. Ya, cita-cita hidup mewah, tapi tabungan pas-pasan. Ya, kredit adalah jalan ninja satu-satunya yang paling sah dilakukan oleh kalian semua. Kabar baik buat kalian nih yang pengen kredit rumah ataupun mobil, tapi tabungan masih pas-pasan. Bank Indonesia akan mengeluarkan jamu manis nih buat sampean-sampean sampai 2023 mau DP, mobil, atau rumah. Masih bebas! Oke, terima kasih. Ini mas. Jadi gini ceritanya, udah dari kapan tahun setiap Bank Indonesia ngelorin jamu pahit moneter selalu diimbangi dengan jamu manis makroprudensial. Sederhananya, satu sisi ketat, di satu sisi lainnya dilonggarin dikit lah biar bisa nafas. Nah, kalau tadi bebas DP itu jamu manis, sekarang kita coba kenalan dulu nih, sama jamu pahit moneternya. Apa itu? Yes, betul banget. Bunga acuan. Nah, lihat di tabung ini kan, dari Januari sampai Juli suku bunga acuan Bank Indonesia nggak berubah, alias tetap di angka 3,5 persen. Kawasan BI saat itu adalah ekonomi Indonesia baik-baik saja dengan kebijakan di luar suku bunga. Tapi, coba lihat nih, dari Agustus kemarin sampai Oktober, suku bunga acuanya naik ke angka 4,75 persen dan ini tujuannya adalah untuk menjaga inflasi dan menjaga kursus rupiah dari dolar Amerika. Terus, apa hubungannya bunga acuan dengan bunga perbankan? Nah, biasanya nih, industri menyesuaikan bunga kredit mereka dan juga simpanan saat Bank Indonesia menaikkan bunga. Sampai sini? Paham ya? Saat bunga naik, kalau karena untuk masyarakat ya tadi, pembebasan uang muka. Grafis samping nih, adalah data KPR dari awal tahun sampai bulan Juli. Cenderung menurun, tapi tipis-tipis. Nah, ini saat bunga berada di angka 3,5 persen. Nah, terus gimana dengan kredit mobil atau motor? Ya, sama, turun juga meskipun tipis-tipis dari awal bulan. Ya, data dari OJK ini kan memang telat 3 bulan ya, dari seharusnya dia rilis. Karena kan prosesnya juga emang panjang saat dibuat. Tapi, ini nih, gambaran rata-rata kalau misalnya Anda melakukan kredit dari awal tahun ini. Sebentar, disclaimer dulu nih agan-agan. Jangan pikir semua KPR dan kredit kendaraan itu nggak perlu DP. Nggak gitu juga, bro, Ensis. Bang juga pasti akan hati-hati nih, profil resiko Anda akan dilihat. Layak nggak nih dikasih kelonggaran bebas uang muka? Gajinya cukup nggak nih kalau misalnya cicilannya lebih gede daripada yang ngasih DP? Teknis-teknis kayak gini nih, yang harus dipahami. Saya Algin Fridi Anto dan Juru Kamera Jam Zuri, Bisnis Tok tak pernah setengah-setengah menjadi acuan membuat kebijakan dunia usaha dan penentu kesejahteraan individu. Selamat malam saudara, selamat berjumpa lagi di Sasa Malam di Bisnis Tok bersama saya, Mas Istri Tarigan. Mungkin ini adalah kabar baik ketika Bank Indonesia memutuskan kebijakan DP 0% kendaraan bermotor dan LTP properti diperpanjang sampai akhir tahun 2023. Lantas apakah kebijakan ini bisa mendongkrak perekonomian lebih jauh lagi? Maka malam ini kita akan berdiskusi dengan Sekjen Rai Bapak Hari Gani. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung di Minstok. Oke, dan berikutnya saya juga akan menyapa Kepala Ekonomi Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat malam, Bang Joshua. Selamat malam, Minstok. Selamat malam, Pak Hari. Kita langsung bahas kebijakan yang habis diumumkan oleh Bank Indonesia ke Pak Hari. Pak Hari, dengan diperpanjangnya LTP pembelian properti, paling tinggi 100%, bagaimana dengan tanggapan pengembang? Apakah optimis penjualan properti terjaga atau justru naik di tengah kenaikan suku bunga? Ya, begini, Mbak. Jadi, LTP ini selama ini memang sesuatu yang sangat berarti buat properti. Oke. Karena banyak masyarakat kita yang sangat tergantung pada keterbatasan kemampuan pembayaran uang mukanya. Oke. Namun demikian, tahun 2021, pemerintah mengeluarkan suatu insentif yang namanya PPNDTP. PPNDTP itu 2021 sampai 2002 sekarang. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih menarik sebenarnya dibandingkan ETV kemarin bagi kami, bagi industri properti yang kemarin gara-gara COVID terjun bebas, begitu ya. Nah, kita dengan adanya PPNDTP itu mendongkrak daya beli masyarakat, gitu ya kan. Karena PPN-nya di tanggung pemerintah. Jadi, kalau saya melihat, yang diharapkan sekarang ini oleh kita, oleh kami semua, sebenarnya bukan perpanjangan LTP, tapi perpanjangan PPNDTP. Ini lebih kami harapkan, gitu, Mbak. Artinya selama ini pengaruh dari kebijakan LTP itu tidak begitu signifikan? Sangat signifikan selama ini sebelum adanya PPNDTP. Nah, jadi selama ini sangat signifikan. Karena tadi saya bilang, masyarakat Indonesia sangat banyak masyarakat Indonesia yang butuh bantuan uang, butuh uang muka yang rendah, gitu ya kan. Nah, tapi kebetulan tahun kemarin itu pemerintah punya satu insentif instrumen yang namanya PPNDTP tadi. Nah, ini lebih menjadi sesuatu buat konsumen maupun buat pengembang. Sehingga mendongkrak penjualan para pengembang. Oh, artinya, maksud Pak Haria di sini, karena kemarin ada dua kebijakan. Ada dua kebijakan. Makanya penjualan di properti akhirnya naik, begitu. Jadi, artinya mau bilang kalau LTV aja kurang efektif. Kurang efektif. Kurang efektif. Saat ini lebih efektif mungkin adalah perpanjangan PPNDTP. Oke, masih ya konsisten PPND. Itu nanti saya akan follow up lagi ke Pak Hari. Saya ke Bang Joshua. Bang Joshua, tadi kan sudah dijawab juga sama Ray, soal harapan dari pengembang properti sebenarnya bukan LTV. Karena katanya tidak begitu berpengaruh. Tapi dari hitung-hitungan dari Bang Joshua, apakah sudah ada semacam pertimbangan, hitungan, bahwa kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi? Ya, seperti tadi disampaikan di awal, LTV tersebut bahwa Bank Indonesia mengeluarkan bauran kebijakan. Bauran kebijakan monetarnya cenderung mengetat dengan kenaikan gira wajib minimum dan juga kenaikan sebuah ngacuan BI, 7 days, 7 days, 4 days. Tentunya di sisi lain, namanya juga bauran. Bauran kebijakan berarti ada yang tadi dinamakan jamu agak pahit. Nah, ini jamu agak manisnya. Jamu agak manisnya ini datangnya dari kebijakan makroprudensial. Yakni tadi dengan kelonggaran LTV dan juga DP Kendaran Bermotor. Nah, saya sepakat ya bahwa pada saat pandemi 2020-2021, kombinasi kebijakan ya PPN DTV Kendaran Bermotor, lalu juga PPN DTV Property, PPN BM Kendaran Bermotor, dikombinasikan juga dengan pelonggaran LTV Property dan juga DP Kendaran Bermotor, plus tambah lagi juga dengan, kita juga perlu ingat adalah ATMR dari sisi OJK ya, perbankan untuk properti. Itu juga penting sekali. Jadi karena ada gabungan kebijakan dari pemerintah, dari BI dan OJK, maka kita melihat bahwa dampak dari gabungan kebijakan itu sebenarnya sangat positif. Kami mencermati dampaknya positif. Kalau kita lihat dari sisi kredit konsumsi, pada saat pandemi yang lalu, di awal pandemi 2020 sampai dengan pertengahan 2021, itu memang kredit konsumsi yang relatif lebih bertahan ketimbang kredit produktif lainnya. Dan kita pun juga, ini menjadi salah satu strategi yang tepat, karena konsumsi masih menjadi pendorong utama ekonomi kita. Lebih dari 55 sampai 58 persen ekonomi kita ini didor, ditopang oleh konsumsi masyarakat. Jadi saya pikir memang tentu bagaimana kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk menjaga momentum konsumsi rumah tangga ini, saya pikir sangat tepat. Nah tapi memang tadi ya, constraint-nya di tahun depan kita mengetahui bahwa anggaran PEM ini sudah tidak ada lagi. Ini harus kita sadari bahwa dari sisi kebijakan APBN, ya defis fiskal pun juga sudah kembali 3 persen maksimal terhadap PDB di tahun depan. Sehingga konsekuensinya tentu yang diharapkan oleh Pak Hari tadi adalah dari sisi pelonggaran ataupun insentif dari PPNDTP, ini memang semua pihak pasti mengharapkan untuk diperpanjang. Tapi kita juga perlu melihat dari sisi fiskalnya sendiri ya, dengan ruang fiskal yang lebih terbatas, tentu ini perpanjangan itu memang masih ada potensi tapi tentu saya melihat probabilitinya untuk diperpanjang relatif kecil gitu. Tapi tentunya ya tadi dengan kombinasi ataupun tadi dengan jamu manis yang disampaikan oleh ataupun diimplementasikan oleh Pak Indonesia, harapannya ini tetap menjaga ya. Artinya jangan sampai konsumsi ini terus melambat ya, dan juga dari sisi apa namanya, penjualan otomotif pun juga ini, ataupun penjualan properti, ini diharapkan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Jadi intinya bukan harapannya kita mendorong secara positif, tapi bagaimana membatasi dampak ya, apalagi kita mencermati tahun depan, kondisi resesi global cukup nyata, ditambah lagi juga dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI. Jadi tentu kita berharap bahwa upaya-upaya kebijakan jamu manis ini diharapkan tadi membatasi agar tidak terjadi perlambatan yang sangat signifikan dari sisi konsumsi masyarakat. Oke, meski tadi kalau saya dengar penjelasan Bang Joshua, bahwa sebenarnya meski kita sudah selesai dari pandemi ya, hampir selesai begitu, tapi ternyata kombinasi kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan di sektor properti begitu. Cuman apakah dengan LTV ini kita mampu menahan setidaknya tren pertumbuhannya, meski tidak mendorong signifikan? Ya, itu saya pikir bergantung lagi bagaimana transmisi suku bunganya, transmisi suku bunga kredit perbankan dari suku bunga acuan BI. Dan ini sekali lagi akan sangat bergantung juga kepada kondisi likuiditas perbankan. Kalau kita mencermati, jadi dalam 10 tahun, terakhir kali Bank Indonesia melakukan pengetahuan kebijakan moneter itu 2013 dan 2018. Nah ini ada fenomena yang berbeda ataupun perilaku yang berbeda. Pada saat 2013, tepatkan drum, Bank Indonesia menaikkan suku bunga, ini perbankan cenderung cukup responsif, artinya cukup adaptif dalam kenaikan suku bunga kreditnya. Nah tapi kalau kita lihat 2018, kita bisa cross-check datanya, data OJK justru menunjukkan bahwa suku bunga kredit perbankan cenderung malah turun, termasuk juga suku bunga KPR, KPA, dan juga kredit kredit perbankan motor. Ya karena apa? Kondisi likuiditas perbankannya relatif masih longgar. Jadi kita pun juga melihat pada kondisi saat ini, sekalipun memang transmisi suku bunga acuan BI terhadap suku bunga kredit perbankan itu tentunya akan terhadap timelapse gitu ya. Nah tapi waktu penyesuaian. Tapi kita melihat bahwa dampak kenaikannya pun juga harapannya tidak signifikan kenaikannya. Mudah-mudahan bisa kenaikannya terbatas gitu. Sehingga harapannya ini tetap akan bisa menjaga optimisme dari sisi konsumen, khususnya yang tadi masih memerlukan properti sebagai kebutuhan dasarnya. Oke baik, terima kasih Bang Jususai ke Pak Hari-Pari. Karena tadi disinggung juga soal kenaikan suku bunga, kemarin kan BI juga sudah menaikkan lagi suku bunga acuannya 50 basis point. Nah kalau ini apakah pengembang sekarang juga sudah mulai agak deg-degan, kalau misalnya nanti perbankan akan mengikuti kebijakan langkah BI tersebut? Saya setuju tadi yang disampaikan bahwa kelihatannya perbankan responnya juga akan hati-hati ya. Karena ini ekonomi baru pulih, sektor properti juga baru pulih. Jadi sementara masih banyak stok nih dari produk-produk properti komersial maupun produk-produk rumah subsidi yang belum terjual. Nah ini yang penting ini jalan dulu gitu ya kan. Jadi saya pikir kalaupun ada kenaikan, kenaikannya tidak signifikan lah. Kalaupun ada kenaikan tidak akan signifikan artinya bukan menjadi momok atau memibun. Bukan jadi momok. Pengembang begitu. Tapi apakah meski adanya kenaikan suku bunga kemarin bahwa dari sektor properti ini sangat optimis, tren kenaikan penjualan properti masih akan naik. Karena kalau kita lihat data itu memang menunjukkan tren kenaikan Pak. Tapi Anda melihat optimismenya seperti apa? Ya optimismenya gini, sekarang trennya naik. Penjualan di properti komersial terbesar itu kan ada di sekitar Jabotabek, Banten ya. Itu tumbuh sekitar 18 persen. Penjualan pengembang-pengembang TBK terbesar, 11 pengembang TBK terbesar, kemarin laporannya semester 1 juga tumbuh sekitar 20 persen. Jadi ini lagi-lagi bagus-bagusnya. Kira-kira Jabotabek itu kan 60 persen daripada seluruh Indonesia nih untuk sektor properti komersialnya. Jadi kita masih optimis dan masih ada ruang beri pengembang untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga penjualnya tetap bisa berjalan dengan baik. Dalam kondisi yang seperti ini apakah pengembang masih berani menaikkan harga jual misalnya? Karena kalau saya lihat data Bank Indonesia untuk ini seharga properti residencial misalnya Pak dari turunan 1, turunan 2 itu naik. Turunan 2 1,72 persen sih year on year. Jadi ini kan yang jalan ini sekarang ini rumah tapak ya, Landed Hosis. Landed Hosis ini beda dengan apartemen. Ini lebih mudah penyusuaian-penyusuaian dilakukan oleh pengembang. Jadi saya masih optimis karena apalagi pasar Landed Hosis ini lagi sangat dominan. Karena banyak masyarakat kelas milenia, kelas menengah yang masih butuh rumah. Rumah sebagai end user, rumah pertama nih yang tumbuh. Yang kemarin ada apa namanya penundaan pembelian selama pandemi kemarin. Sekarang ini mereka lagi kencar-kencarnya mau beli. Ini pasar besar. Apalagi kita tahu housing backlog kita ini adalah sangat besar 12 juta unit rumah. Ditambah kebetulan 400 ribu unit rumah per tahun. Jadi kita potensi demand property sebenarnya besar. Ketama juga tadi yang menunda ya, tadi kalangan milenial, kalangan menengah itu masih butuh rumah. Oke, optimisme di tengah ketidakpastian. Itu luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Mari jangan kemana-mana saudara. Bisnis Talk Masih akan segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Melanjutkan pelonggaran rasio loan to value ratio, financing to value ratio, LTP, FTP, kredit pembiayaan property menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis property. Kebijakan makrobusir yang akomodatif juga ditempuh dengan melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% berlaku efektif 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lanjutkan diskusi kita dan di segmen ini telah bergabung bersama kita. Selamat malam Mas Sipta langsung aja deh saya tanya. Dari pandangan redaksi bagaimana dengan kebijakan BI memperpanjang DP 0% kendaraan bermotor dan LTP property? Ya sebenarnya kalau dari sisi policy ya tadi sudah banyak disampaikan ya BI kelihatannya memang pengen mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi ya. BI sering bilang kan dia ingin head the curve mungkin saat ini ya dia pengen antisipasi juga untuk nanti kalau melambat. Paling nggak ini ya memang kita bicarakan toolsnya BI ya makrobudensial ya LTV dan sebagainya ya itu yang ada di wilayah BI kalau bicara PPN DTP ya itu nanti ke SMI makanya mungkin masih melobi ya. Tapi kalau dari sisi BI ya itulah yang dimiliki kebijakan-kebijakannya di makrobudensial yang dipakai untuk antisipasi nanti kalau ekonomi melambat apa yang diharapkan masih bisa paling nggak menahan. Tadi seperti Bang Jaswa katakan soalnya kalau kita bicara perlambatan ekonomi kan asalnya dari luar negeri ekspor ekspor melambat gitu ya. Lalu yang lain mungkin investasi juga tidak bisa terlalu diharapkan berarti kita harus kembali ke kekuatan di dalam negeri. Nah salah satunya kan yang disebut dari konsumsi karena mungkin tadi disebut sudah di atas 50% ya ini kalau dari sisi pengeluaran. Kalau dari sisi sumbangan industri kita juga tahu bahwa misalnya otomotif itu sumbangannya kalau nggak salah 6%-an ya. Lalu properti juga besar karena pengembang berapa Pak? 7% Kalau kita bilang PDW 13%-an ya. Kalau jumlah pengembang sekarang? Sekitar 6.000 pengembang. Nah 6.000-7.000 pengembang. Anggota RIS aja ya. Belum riset kalau nggak salah ya riset PTN ya tahun 2020 tentang efek pembangunan rumah misalnya. Itu multiplier efeknya misalnya dari sisi output itu sampai 2,15. Artinya setiap 20 triliun dikeluarkan untuk bangun rumah itu artinya efek outputnya itu mungkin hampir 43 triliun. Nah bisa dibayangkan sebenarnya jadi menolong konsumennya tapi juga menolong industri nya juga. Jadi sisi kiri kanan meskipun tadi ada perdebatan bahwa ya dulu pernah dapat yang BN ya Pak ya. Harapannya itu yang diharapkan kembali lagi tapi mungkin di tengah keterbatasan itu yang bisa ditempuh BI. Yang memang itu ada di dalam pemenangnya dia. Ya begitu ya. Oke baik kalau gitu langsung aja lah dari tadi disinggung-singgung gitu. Sejauh ini masih lobby Bu Serimu soal PPN DTP diperpanjang? Masih terakhir 2 minggu yang lalu kami ketemu dengan BKF ya pada kebijakan fiskal. Ya jawabannya seperti yang tadi tuh jadinya. Keliatannya dana PN-nya sudah habis ya tahun ini ya. Tapi tambahan tadi buat Mas Ipta juga jangan lupa properti ini punya 174 industri ikutan. Kita punya penyerapan dan kekerjaan langsung tuh 11 jutaan. Belum yang tidak langsung sebesar itu juga gitu kira-kira. Nah ini sektor yang sangat strategis sebenarnya. Ini yang kita harapkan pemerintah mengerti sekali kondisi kami. Apalagi Mbak tadi kita sebenarnya lebih banyak bicara sektor properti komersial ya. Kita juga jangan salah properti itu juga terutama landed housing ya. Ada perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang itu rumah subsidi. Yang anggarannya itu juga harganya ditapkan oleh pemerintah selama ini ya kan Menteri Keuangan. Itu juga masalah yang besar yang sedang kami hadapi sekarang. Dimana hampir 80% anggota kami sebenarnya berkecimpung di penjualan rumah subsidi itu. Oke. Dan ini sudah hampir 3 tahun harga barunya belum naik-naik bayangin Mbak. Oke. Dan sekarang kami keliling ke hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia selalu keliling teman-teman pengembang di daerah yang membangun rumah subsidi ini mengeluh. Karena harga baru tidak naik dan mereka terpaksa tidak bisa menjual rumahnya. Karena harga sudah naik semua kan. Harga material ya kan. Semua sudah naik ya kan. Nah jadi mereka yang mereka tunggu ini adalah harga baru sebenarnya. Selain PPNDTP kami kalau ketemu sama anggota kami selalu diomongin PPNDTP diperpanjang dan harga baru rumah subsidi dikeluarkan oleh pemerintah. Itu yang sebenarnya. Ada dua yang bolak-balik. Yang lagi viral itu itu Mbak sekarang. Oke. Dan itu bolak-balik disampaikan. Bolak-balik kami. Oke. Tapi saya boleh tahu Pak sebenarnya apakah kebijakan yang disebutkan tadi memang sangat-sangat mendesak untuk dipenuhi oleh pemerintah. PPNDTP. Sangat mendesak. Terutama harga baru untuk rumah masyarakat untuk penghasilan rendah. Rumah subsidi dikeluar. Oke. Nomor satu kedua yang PPNDTP. Oke. Sejauh ini responnya gimana mungkin hasil perbincangan? Sama. Jawabannya sama. Belum ada jawaban yang. Belum ada jawaban. Enggak memberikan misalnya mungkin kisaran waktu nanti kami kasih update gitu. Harga baru katanya ini terkaitan dengan PP harmonisasi perpajakan. Yang sekarang masih diproses penandatanganannya. Mudah-mudahan bisa keluar. Tapi ini sudah hampir akhir tahun nih. Harusnya keluar awal tahun kemarin kami harapkan. Sampai akhir tahun ini belum juga keluar. Kami disuruh menunggu terus gitu. Oke. Padahal sudah menesak. Sudah sangat menesak. Sudah sangat menesak. Harusnya ada regulator yang bergabung sama kita ya. Buat kita tagih. Kapan mungkin ngobrolnya. Saya ke Bang Joshua. Bang Joshua selain dari LTP Property kan juga Bank Indonesia memperpanjang kebijakan 0% kendaraan bermotor. Begitu. Kalau tadi dikatakan bahwa ketika ada kebijakan LTP diberikan paling tidak setidaknya kita bisa menahan laju perekonomian. Jangan sampai jatuh begitu tapi tidak perlu mendorong terlalu jauh gitu. Apakah dengan kendaraan bermotor ini juga sama hasilnya atau menurut Anda juga akan meningkatkan konsumsi? Ya sama hal ya dengan sektor properti. Apa sektor otomotif ini pun juga sektor-sektor lain ikutannya pun juga banyak ya. Jadi kita bisa bayangkan skucadang lalu juga bahan-bahan materialnya. Ini tentu sektor-sektor lain penyuplai dari sektor otomotif ini pun juga banyak gitu. Jadi saya pun juga mencermati hal yang sama seperti tadi disampaikan oleh Pak Cipta ya. Bahwa kondisinya adalah dari sisi kebijakan ini di satu sisi tadi untuk bisa membatasi penurunan konsumsi. Tapi di sisi lainnya pun juga ini diharapkan tadi tetap bisa menjaga kinerja dari sisi produksinya. Dari sisi sektoralnya gitu ya. Agar kendaraan bermotor ini pun juga kita lihat bahwa tantangannya juga cukup berat ya. Khususnya di roda dua apalagi dengan kondisi apa namanya zero covid policy di China ini pengaruhi supply semiconductor di industri sepeda motor gitu. Sehingga tentu ini pun juga kita lihat cukup berpengaruh. Nah tapi mungkin ada alternatifnya adalah bagi pelaku industri otomotif ini mobil-mobil LCGC ini masih menjadi unggulan. Kalau kita melihat kemarin di ekspo otomotif sendiri mobil-mobil LCGC yang masih dalam jangkauan kelas menengah ini masih tinggi penjualannya. Jadi artinya ini pun juga kita melihat apalagi dengan beberapa inovasi yang dikeluarkan oleh pemilik merek mobil tentunya. Ini menjadi daya tarik lagi ya. Dan apalagi dengan sekarang kondisinya sedang marak juga mobil listrik gitu ya. Dan khususnya untuk mobil listrik sendiri kan BI pun juga memberikan insentif kenaruh motor yang beruasan lingkungan. Jadi artinya DP-nya sendiri relatif juga rendah gitu ya 0%. Jadi tentu ini sama halnya juga dengan otomotif melakukan inovasi dari si produknya. Saya pikir juga mungkin dari si properti itu juga perlu melakukan inovasi ya. Tadi untuk menjangkau tadi permintaan kelas menengah ya. Khususnya tadi misalkan milenial yang baru bekerja ingin memiliki rumah. Mungkin kisaran rumahnya tidak di bawah 1 miliar gitu ya. Jadi ini mungkin harus yang didorong, diupayakan meskipun tadi mungkin harus ada penyesuaian juga ya. Harga rumah tadi ya tentu yang disampaikan oleh Pak Harigani tadi. Bahwa ini pun juga perlu harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Karena tadi harga barang material sudah naik juga. Lalu juga tenaga kerja pun juga meningkat. Ya tentunya ini perlu ada penyesuaian. Jadi sehingga dari sisi pengembang ya khususnya tadi yang penyuplai properti kelas menengah tadi. Ini residensial ini tentunya akan produksinya akan kembali meningkat. Karena backlognya itu kalau saya lihat terdapat di kelas menengah tersebut ya. Yang harga rumahnya di bawah 1 miliar. Sehingga itu yang saya pikir harus melakukan inovasi juga seperti yang dilakukan oleh sektor otomotif. Oke baik, saya ke Mas Sipta. Mas Sipta kalau kita lihat insentif DP 0% ini sebenarnya menolong siapa? Industrinya atau konsumennya? Ya sebenarnya kalau industrinya tadi kita sudah berdiskusi ya. Pasti itu menolong industrinya. Kalau konsumennya kita melihat juga ya jelas ini menolong. Gini ya, Kompas Gramedia, lead bank Kompas dan tim bisnis, investigasi bisnis ya di Kompas Gramedia baru saja bikin riset untuk anak muda milenial. Nah hasilnya kita kan sering berpikir bahwa anak muda ini sekarang ini orang-orang yang optimis. Ternyata enggak. Mereka itu orang-orang yang galau. Nah salah satu kegalauan yang muncul itu kegalauan finansial. Itu 30 persenan itu galau. Nah ini kan kita bicara tentang pemenuhan mungkin dia enggak yakin. Salah satunya ya kalau kita tengok kiri kanan mungkin saudara-saudara banyak yang itu tadi entry level atau barrier to entry untuk property. Salah satunya kan memang uang muka ya karena untuk yang first jobber yang baru dapat kerja dengan gaji mungkin di Jakarta untuk bisa mengumpulkan 100 sampai 120 juta mungkin. Kalau tadi harganya yang itu, itu butuh waktu lama gitu loh. Nah artinya kalau saat ada peluang ini jelas ini menolong karena apalagi bicara tentang backlog ya. Jadi ini sebenarnya bisa tadi ya menolong orang-orang yang lagi galau ini sebenarnya ini bisa dimanfaatkan. Tapi memang catatannya pengembangnya dan banknya belum tentu sih langsung memberikan 0 persen. Karena pada akhirnya tergantung juga profil risiko atau penilaian terhadap risiko si nasabah itu sendiri. Jadi ya tetap harus nasabahnya juga harus ya dia misalnya enggak banyak utang. Misalnya ukurannya maksimal cicilan kan 30 persen. Nah itu harus memang ditaati juga gitu ya. Tapi ini sebenarnya peluang. Jadi konsumen tertolong pasti karena bicara backlog, bicara kegalauan anak muda tadi. Lalu industri ya kita sudah cerita tadi. Kedua industri ini sumbangannya besar terhadap. Oke. Bang Joshua ini pertanyaan saya dijawab singkat saja. Kira-kira sebenarnya kemampuan membayar nasabah itu seperti apa? Karena misalnya kalaupun DP-nya dia dapat 0 gitu ya. Tapi kan cicilannya jadi makin panjang. Ya ini juga apa namanya. Ya tentu ini menjadi pilihan buat calon nasabah ataupun calon debitur tersebut ya yang mau mengambil kredit KPR. Tapi tentunya tadi kalau memang dia memiliki cash flow-nya baik ya. Dan juga dia tentunya dengan kondisi gajinya juga berpendapat. Nah tetap saya pikir risikonya juga relatif terbatas. Ya karena tadi dia biasanya untuk yang end users dan dia baru memiliki biasanya dia tingkat kewajibannya, tingkat kepatuhannya relatif cukup tinggi. Sehingga perbankan pun juga kalau kita melihat dari sisi NPL-nya, untuk NPL KPR per Juli itu masih relatif rendah. Masih di kisaran 2,23%. Untuk KPA pun juga masih di bawah 2%, 1,92%. Jadi dari sisi risiko kredit perbankan saat ini ya belum melihat adanya tanda-tanda risiko kredit yang meningkat. Tapi tentu kita tetap akan mengantisipasi prinsip pruden ini tetap akan diperlentasikan oleh perbankan. Tapi tentunya kita terus mendukung perekonomian ya. Supaya tadi dampak dari kondisi global ini pemulihan ekonomi kita tetap bisa berlanjut. Dan sektor properti dan juga sektor otomatif industri kita ini bisa tetap memiliki kinerja yang positif. Oke itu harapan kita bersama dan kita akan lanjutkan lagi di sisi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe kembali. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yannick kembali di Business Talk saya mau ke Pak Hari. Pak Hari kira-kira apa saja hal yang tengah memberatkan di sektor properti? Maksudnya kan tadi juga sudah disinggung harga bangunannya tinggi. Tapi apa yang paling cukup membebani? Ya saat ini selain kenaikan harga bangunan tadi yang kami hadapi adalah satu sebenarnya ini salah satu yang berat adalah masalah regulasi. Masalah regulasi implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja kita sama-sama tahu Mbak itu tidak berjalan dengan mulus. Banyak sekali hambatan-hambatan masalah peraturan bangunan gedung, masalah izin lingkungan. Belum ada lagi aturan-aturan baru yang keluar di luar Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya kami selalu berharap sekali bahwa revisi Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa dilakukan. Kan MK memberikan waktu sampai November 2023 ya. Tapi yang kami dengar katanya pemerintah itu akan melakukan revisi tapi sifatnya hanya redaksional. Padahal kita berharap ada revisi secara substansi. Itu satu regulasi. Itu sangat menghantui kami baik pengembang kecil maupun pengembang besar. Kemudian yang menghantui juga adalah jangan lupa masalah kita baru pulihnya ekonomi. Tapi kita juga dihantui oleh resesi begitu ya terutama puncaknya tahun depan katanya. Ini bisa kita lihat Mbak dari data penjualan semester 2 ini itu segmen 500 juta ke bawah itu paling rendah pertumbuhannya. Ini kan masyarakat yang tipis tabungannya kelas bawah. Ini paling rendah terdampak sekali dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Yang tumbuh 500 juta sampai 1 miliar tumbuh sedang. Yang bagus malah yang 1M ke atas begitu ya kan. 1M sampai 2M begitu ya. Itu yang tumbuh paling tinggi. Jadi ini artinya apa? Kita harus hati-hati untuk kondisi resesi yang menghantui ini juga sangat berat buat kita juga. Terutama untuk segmen menengah ke bawah tadi 500 juta ke bawah. Dan yang terakhir yang juga menjadi kita perlu hati-hati adalah tahun depan itu masalah agenda politik ya pemilu. Nah itu juga mudah-mudahan itu tidak terlalu berdampak terhadap sektor properti. Tapi kita tahu itu kan banyak kunjang-nganjingnya ya nanti kalau agenda pemilu itu. Jadi tiga itu yang kami khawatirkan ya. Menghadapi berbagai jenis ketidakpastian ya terkaitan dari sektor properti. Tapi hal itu sudah diobrolin sama regulator juga? Sudah, sudah. Kami selalu berkomunikasi dengan regulator. Kami ini properti ini regulatornya banyak nih mbak. Ada kementerian PUPR terkait dengan rumahnya sendiri ya kan pembiayaan. Terutama untuk pembiayaan rumah subsidinya ya PUPR. Dan regulasi-regulasi tadi itu PUPR. Kemudian kementerian ATR itu kaitan dengan regulasi pertanahan dan tata ruang. Dengan mendagri karena perizinan-perizinan di daerah itu semuanya kan di bawah naungan kemendagri. Dan kementerian-kementerian lain terutama termasuk kementerian KLHK ya izin lingkungan itu dari mereka. Jadi kami mundar-mandir harus berkoordinasi dengan para regulator tersebut. Lom kalau cipta kerja harus sampai DPR ya pak? Hampi DPR. Dan pertanyaannya apakah November 2023 DPR masih mau semangat bersidang? Karena orientasinya sudah lain. Ini perlu kita tekankan bahwa tugas belum selesai sebenarnya. Dan kalau cipta kerja itu kan omnibus law. Omnibus law yang sebenarnya pengen mengubah semua aturan supaya secara struktural ya. Kita bicara secara struktur ekonomi juga ada perubahan yang mendasar dari sisi kebijakan. Tapi kalau ini kan jadi tertunda karena harus direvisi. Nah ini memang harus segera. Karena kalau bisa sebenarnya sebelum tengah tahun depan ya pak ya harus direvisi. Karena itu tidak hanya bicara properti. Tapi banyak industri kebijakan yang menunggu. Karena kalau berubah itu bisa perubahannya juga sangat banyak. Soal ketanak kekerjaan sendiri dan soal yang lain-lain. Ini harus yang kita kawal ya. Pemerintah juga harus konsisten karena kalau dunia usahanya tenang kan. Ya ekonomi juga nanti happy outputnya gitu kan. Saya ke Bang Josua. Bang Josua kita lihat kan ini The Fed juga diperkirakan masih akan menaikkan suku bunganya begitu ya. Di tahun ini pun tahun depan kita belum tahu gitu. Lantas proyeksi dari Bang Josua bagaimana ke depan terkait dengan kebijakan The Fed? Ya kalau kita lihat kebijakan The Fed ini suku bunga The Fed diperkirakan masih akan melanjut ya. Kalau kita lihat kan ini di FMC awal November diperkirakan akan naik lagi 75 basis point. Dan di Desember diperkirakan naik sekitar 50 basis point. Jadi artinya hingga ke tahun ini diperkirakan di level 4,5%. Dan tentunya melihat tadi kondisi di tahun depan memang masih ada kemungkinan tapi kemungkinan kenaikan seagresif di tahun ini saya pikir relatif kecil. Karena tadi dampak resesinya terhadap ekonomi Amerika ini kan cukup tinggi probabilitasnya. Jadi tentunya kenaikan suku bunga The Fed di tahun depan ini tidak akan seagresif di tahun ini. Sehingga ini pun juga kita akan lihat terefleksi juga di arah suku bunga bang Indonesia. Di mana kita juga melihat bahwa suku bunga bang Indonesia pada RTG bulan ini sesuai ekspektasi naik 50 basis point. Dan sampai dengan akhir tahun ini pun juga kita perkirakan berpotensi meningkat hingga atau naik hingga 5 sampai 5,25%. Dan ini sebenarnya tadi untuk bisa mengendalikan inflasi. Karena itu ujung dari daya beli masyarakat, ujung dari konsumsi masyarakat itu bagaimana pengendalikan inflasi ini bisa terjaga. Jadi oleh sebab itu kita perlu menyadari bahwa kenaikan suku bunga ini ada dasarnya, ada risannya gitu ya. Dan sembari juga kita melihat menjaga daya tarik ataupun interest rate differential dengan suku bunga The Fed agar rupiah kita pun juga tidak terlalu jauh dari level fundamentalnya. Jadi itu yang kita lihat bahwa harapannya tadi bauran kebijakan ini, kombinasi kebijakan jamu manis dan jamu pahit ini diharapan tadi kita tetap melihat secara objektif dan positif. Bahwa dampaknya ini guna tadi untuk membatasi penurunan konsumsi. Ya akibat dari kenaikan suku bunga acuan BI dan head biar harapan tadi ini tetap akan bisa menjadi momentum. Karena tadi seperti Mas Cipta sampaikan bahwa kondisi perlambatan global yang signifikan itu biasanya akan berimplikasi kepada investasi yang cenderung menurun. Kinerja ekspor kita pun juga diperkirakan tidak akan semoncar tahun ini juga. Jadi tentunya ini yang harus kita paspadai artinya kalau kita merefer kepada 2008 ya ekonomi kita tetap menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi positif itu karena ditopang oleh konsumsinya. Jadi makanya kebijakan apapun yang mengarah ataupun memberikan insensif kepada konsumsi ini kita sambut positif dan kita nilai positif. Karena tadi dampaknya untuk bisa menjaga momentum konsumsi yang masih menjadi driver yang masih menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia yang terbesar. Ya apalagi sebagai catatan angka invasi naik terus ya Mas Cipta juga dan September kemarin 5,95 year on year. Jadi ya benar sekali itu menjadi tugas pemerintah untuk mengendalikan kalau kita mau melanjutkan ekonomi lebih baik lagi. Saya ke Mas Cipta kalau begitu Mas Cipta kira-kira ada saran apa untuk konsumen atau calon mereka yang mau beli mobil ataupun rumah apakah perlu ambil atau nanti-nanti aja lah. Ya pertama mungkin rumah dulu ya. Rumah ini kan jenis kebutuhan pokok. Istilahnya non-discretionary istilahnya. Jadi sebenarnya memang rumah kita bicara rumah tinggal ya bisa apartemen bisa macam-macam. Artinya lebih dini punya itu lebih baik. Artinya sebenarnya peluang ini ya harus dimanfaatkan. Karena ya tadi ada barrier to entry yang sekarang istilahnya kalau melompat itu tidak rendahkan karena uang mukanya menjadi lebih ringan. Jadi harus dimanfaatkan. Beda kalau dengan otomotif. Otomotif itu kan sebenarnya kebutuhan sekunder. Tergantung sih kalau bisnis bisa utama juga kalau itu untuk model bisnis. Dan ini mungkin kesempatan karena cash flow menjadi lebih enak diatur. Tapi kalau untuk konsumen ya saya nggak boleh bilang ditunda dulu nanti mengembosi kebijakan BI begitu ya. Tapi pada akhirnya karena ini kebutuhan sekunder ya sebenarnya tinggal lihat kantong masing-masing. Karena pada akhirnya di saat kondisi berat kita kan harus kuncinya sebenarnya istilahnya mungkin sustainability ya. Jaga-jaga. Jadi harus dilihat kantong kekuatan gimana. Kalau memang masih cukup bisa memaintain untuk cicilan dan sebagainya ya kenapa nggak. Karena ini saat yang baik gitu ya. Sekali lagi lihat kondisi kantong masing-masing gitu ya. Saya ke Pak Ari. Pak Ari kira-kira target penjelam properti tahun ini berapa kemudian yakin akan tercapai? Ya tentu targetnya kami nggak bisa terlalu optimis ya. Karena tadi kami pikirkan banyak hambatan-hambatan yang kami khawatirkan. Kami waspadai tahun depan begitu. Paling nggak sama dengan tahun di sini aja udah bagus sekali berarti ya harusnya ya. Tapi kami pesan saya adalah tadi sama dengan Mas Cipta tadi. Sebenarnya saat ini adalah saat yang baik untuk membeli properti. Saat yang sangat baik. Karena harga-harga belum terlalu banyak dinaikkan oleh para pengembang. Karena pasar baru mulai pulih begitu ya. Baik pasar primer maupun sekunder saat ini. Terutama kaum milenial ya kan. Yang mereka harus sadar bahwa kenaikan gaji mereka tidak akan setinggi kenaikan harga properti yang naik terus. Sebuah realita yang harus dihadapi. Bu Sri Mulyani pernah bilang kan. Kaum milenial terancam tidak pernah punya rumah. Kalau nggak beli sekarang-sekarang begitu ya. Kalau nggak nekat gitu ya. Kalau nggak nekat. Oke baik tetap optimis. Jangan cuma galau harus eksekusi sekarang. Jangan galau-galau aja gitu. Mulailah apa namanya menyusun soal keuangan pribadi. Alokasi-alokasi yang tepat dan juga investasi di masa depan. Saya anak muda jadi ini sangat penting untuk saya dengarkan. Saya kembali ke Bang Joshua. Ini singkat saja Bang Joshua dengan kondisi yang ya kita katakan tidak pasti. Dan tahun depan apalagi katanya situasinya akan lebih gelap dibandingkan tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia apakah akan sesuai dengan target pemerintah? Di level 5 sampai 5,3 persen? Iya sekali lagi globalnya dunianya gelap. Tapi saya percaya bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki bright spot. Dan ini diaminkan oleh Kristalina Georgievina ya. Kepala IMF sendiri. Jadi kita melihat bahwa tahun ini kami tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan di atas 5 persen. Dan tentunya kita mencermati tadi dampak dari kenaikan inflasi tahun ini yang direspon dengan kenaikan bunga acuan BI. Plus tambah lagi juga dengan kondisi global tahun depan. Kami melihat bahwa ada potensi untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan cenderung melemah di bawah 5 persen. Tapi kembali lagi sekalipun memang cenderung melemah ataupun melambat. Tapi tentu kita bandingkan dengan sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika Sikat yang memiliki pertumbuhan negatif ataupun resesi. Resesi, mengalami resesi tentunya saya pikir bright spot dari ekonomi Indonesia itu menjadi nyata dan kita bisa menjadi game changer ya. Bahwa ekonomi dunia dampak dari kejualan global ini bisa kita redam dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri. Oke. Ekonomi Indonesia masih cukup kuat dan ini menjadi salah satu alasan juga tadi Pak Hari begitu optimis bahwa nanti penjualan properti bakalan mencapai target begitu. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Hari Gani, Sekjen Rai yang telah bergabung di Business Talk Pak. Semoga targetnya tercapai sesuai dengan harapan. Saya juga terima kasih ke Bang Joswa Pardede, Kepala Ekonombang Permata. Terima kasih telah bergabung dan tentu saja Wartawan Isonokontan Masjid Tawahayana atas masukannya dan saudara-saudara kemana-mana Business Talk masih akan selamat kembali. Kebijakan perpanjangan DP 0% kendaraan bermotor dan LTP properti mungkin bisa menjadi kabar baik untuk Anda yang memang siap-siap untuk membeli rumah maupun kendaraan bermotor. Tetapi tetap saja perhatikan kondisi keuangan Anda. Dengan demikian saya masih tertarik dengan diri, sampai jumpa selanjutnya depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!